Dari perjalanan darat hingga belanja bahan makanan dalam kota, Honda Odyssey 2022 adalah pendamping ideal untuk keluarga manapun. Kabinnya luas dan menawarkan banyak fleksibilitas, baik Anda membutuhkannya untuk mengangkut tim sepak bola atau membawa banyak perlengkapan perbaikan rumah. Untuk saat-saat mengemudi jarak jauh ada dalam menu, mesin V6 yang halus dan efisien tidak mengganggu saat jelajah dan cukup kuat untuk dilewati. Fitur teknologi berlimpah dan semua model hadir dengan sejumlah fitur bantuan pengemudi yang bertujuan untuk menempatkan lapisan keamanan lain di antara kargo berharga Odyssey dan kekacauan apapun yang mungkin terjadi di jalur terdekat. Tapi Odyssey tidak sendirian dalam menawarkannya, saingan seperti Chrysler Pacifica dan Toyota Sienna sedang berusaha keras dan layak untuk dilihat. Apa yang baru untuk 2022? Setelah fase lip yang lebih menyeluruh untuk model tahun 2021, Odyssey menuju ke model tahun 2022 hanya dengan dua perubahan, warna baru yang disebut Radiant Red Metallic 2 bergabung dengan palet dan opsi penyedot debut terintegrasi. Pergi dengan XL, LX dan EX dilengkapi dengan baik, tetapi XL menambahkan fitur mewah yang akan disukai keluarga, seperti jok kulit, port USB tambahan di bagian belakang, dan liftgate belakang yang dioperasikan dengan daya. Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Mesin, transmisi, dan performa Flat-footed, efisien, dan dipoles, power train Odyssey adalah kekasih yang tidak membutuhkan kompromi Odyssey mengubah arah dengan tajam, dan dari belakang kemudi mudah untuk melupakan bahwa Anda sedang mengemudikan van 3 baris Kemudinya langsung dan tenaganya ringan, tetapi lebih banyak umpan balik dari jalan akan diterima Penggemar mengemudi tidak akan senang, bagaimanapun juga, ini tetaplah minivan Tetapi Odyssey adalah minivan yang dapat dikendarai dengan baik, dan kegesitannya membuatnya kompeten di tikungan dan mudah dikendarai di jalan sempit Perjalanan van uji elit kami tidak sesuai dengan Pasifika jangka panjang kami Tetapi roda standar 19 incinya sebagian bisa disalahkan Kendaraan uji XL kami memakai roda 18 inci dan tampaknya lebih cocok untuk jalan Michigan yang bopeng Di sebagian besar permukaan jalan, Odyssey menampilkan pengendaraan yang nyaman, dan beberapa penumpang akan mengeluh Ekonomi bahan bakar dan MPG dunia nyata Odyssey dinilai di kota 19 MPG dan jalan raya 28 MPG, menurut EPA Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dalam pengujian jalan raya dunia nyata kami, kendaraan uji kami mengungguli perkiraan EFAN-nya, menghasilkan 30 MPG Sebagai perbandingan, Pasifika jangka panjang kami mengelola 33 MPG Untuk informasi lebih lanjut tentang penghematan bahan bakar Odyssey, kunjungi situs web EPA Terima kasih telah menonton! Interior, kenyamanan, dan kargo, mengangkut orang dan barang ke tempat yang dekat dan jauh adalah misi utama minivan, dan Odyssey menyelesaikan misi tersebut dengan penuh percaya diri. Baris kedua dan ketiganya termasuk yang paling lapang di kelasnya, dan kursi baris kedua jauh lebih nyaman daripada kursi Pasifika. Tid standar pada Dream EX dan ke atas dapat digeser dari sisi ke sisi dan depan dan belakang, memungkinkan berbagai konfigurasi. Hadirkan kabin paling tenang di kelasnya, taburan teknologi canggih, seperti kamera dalam kabin yang memungkinkan Anda memantau anak-anak di baris kedua dan ketiga, dan Odyssey adalah pengangkut yang cocok untuk keluarga modern. Bentuknya yang persegi dan lantai beban rendah berarti ada banyak ruang untuk mengangkut kargo, tetapi beberapa pesaing melakukannya dengan lebih baik dan tanpa kerumitan. Melepaskan kursi baris kedua itu membutuhkan otok, karena dua kursi tempel masing-masing memiliki berat 68 pot. Setelah dilepas, mekanisme kursi Magic Slide Opsional tetap berada di lantai, menciptakan hambatan untuk membuat kargo. Dengan kursi baris ketiga disimpan dan baris kedua dilepas, pengukian kami mengungkapkan bahwa Odyssey mengangkut satu koper jingging lebih sedikit daripada Pasifika. Infotainment dan konektivitas Kecuali trim LX dasar, semua Odyssey mendapatkan sistem infotainment layar sentuh 8,0 nunggu yang disebut Display Audio. Perangkat lunak ini memungkinkan penyesuaian tata letak menu dan konektivitas smartphone tidak hanya melalui YouTube, tetapi juga melalui kemampuan Apple CarPlay dan Android Auto. Standar pada Turing dan Elite adalah sistem hiburan kursi belakang dengan aplikasi screening bawaan. Honda juga menyediakan rangkaian lengkap teknologi bantuan pengemudi, yang disebut Honda Sensing, sebagai perlengkapan standar pada semua model Odyssey. Untuk informasi lebih lanjut tentang hasil iji tabrak Odyssey, kunjungi situs web National Highway Traffic Safety Administration NHTSA dan Insurance Institute for Highway Safety IEAS. Fitur keamanan utama meliputi, pengereman darurat otomatis standar dengan deteksi pejalan kaki, peringatan keberangkatan lajur standar dengan bantuan penjaga lajur, kontrol gelajah adaptif standar. Garansi dan cakupan pemeliharaan Garansi dan cakupan pemeliharaan Paket garansi standar Honda pada Odyssey mencerminkan sebagian besar pesaingnya dan tidak menawarkan apapun yang menonjol di tengah keramaian. Kia Sedona adalah pemenang garansi di sini, dengan kebijakan 10 tahun untuk powertrain-nya dan garansi terbatas yang berlangsung 2 tahun lebih lama daripada pesaingnya. Garansi terbatas mencakup 3 tahun atau 36 ribu mil. Garansi powertrain mencakup 5 tahun atau 60 ribu mil. Tidak ada pemeliharaan terjatual gratis. Harga Honda Odyssey dan mana yang harus dibeli? LX, $31.965 Mantan, $35.965 XL, $39.200 Tool, $46.235 Elite, $48.500 Demikian info terupdate tentang mobil Odyssey 2022 Semobil video ini bermanfaat Share, like, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info terpenting dan terupdate sekutar otomotif Indonesia Salam, R2 Channel Salam, R2 Channel